Intro Selanjutnya pemirsa Wakil Ketua DPRD Haji Muhammad Yamin meminta RSUD Sultan Syuryansah tingkatkan pelayanan termasuk agar pihak Direksi Rumah Sakit Sultan Syuryansah melakukan pendataan agar kebutuhan itu segera dianggarkan Rumah Sakit Umum daerah RSUD Sultan Syuryansah diminta untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bahkan Dewan Banjarmasin siap mendukung dari segi anggaran Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Haji Muhammad Yamin akan selalu mendukung dan mengapresiasi Pemko Banjarmasin menyiapkan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan tersebut Dengan jumlah penduduk Banjarmasin yang kurang lebih 600 ribu jawa tentunya membutuhkan pelayanan kesehatan yang sangat baik Hal ini disampaikannya saat ditemui di ruang kerja beberapa waktu lalu Kita harapkan adalah dukungan dari pemerintah kota Banyang Masin bersama DPRD dalam hal alokasi dan agar yang bisa memberikan support untuk pembangunan di Rumah Sakit Sultan Syuryansah Namun saat ini kan banyak keluhan masyarakat khususnya adalah terkait namanya fasilitas untuk rawat inap Itu dikatakan hampir banyak yang tidak bisa mendapatkan tempat penginap atau tempat inap atau rawat inap sehingga masyarakat itu kebanyakan masih terlantar di IGD Nah ini kita berharap ke depan memang perlu yang namanya untuk melakukan kajian kembali dalam hal untuk pembangunan di Rumah Sakit Sultan Syaksa Ia menyebutkan saat ini jumlah pasien untuk berobat dan mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit milik PMG itu semakin meningkat Oleh karenanya RSUD Sultan Syuryansah membutuhkan serana serta fasilitas yang harus dilengkapi seperti di bagian poliklinik maupun di ruang rawat inap Yamin sekali lagi meminta agar pihak Direksi Rumah Sakit Sultan Syuryansah melakukan pendataan agar kebutuhan itu segera dianggarkan Dan jika memang dirasa mendesak, pihak Dewan siap untuk mengawal penyediaan anggaran untuk keperluan tersebut Selain itu Yamin juga mengharapkan RSUD terus melakukan inovasi sebagai bentuk pembuktian komitmen Pemko dan DPRD Banjarmasin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu kepada masyarakat kota Seribu Sukai Risa Banjar TV